Hai kembali di tutorial Fimic ya jadi setelah video masuk ya audio masuk kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu bagaimana cara input running tag atau tulisan yang berjalan di layar kita ya biasanya kan ada tulisan yang berjalan tuh ya kan lah pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara input running tag atau tulisan berjalan kita langsung saja langkah yang pertama adalah seperti biasa ya kita masuk di head input ya ini jadi kalau mau masukin apa-apa pasti langkah yang pertama adalah edit input sini ada banyak pilihan kita mau masukin apa saja lapi pada video kali ini kita akan bahas bagaimana cara memasukkan running text ya ini dia teks ini detail teks disini ini ada macam-macam ya ini untuk nama dan lain sebagainya nanti untuk nama dan judul kita akan bahas pada video berikutnya sekarang kita masuk di running text khusus running text lainnya Hai ini ada banyak ya kita cari yang ringan kan biasanya ada yang berat tuh kita cari yang ringan supaya bahwa video kita itu tidak patah-patah nantinya ini ada pilihannya banyak sekali ya ini bawaan dari apa namanya ke aplikasi vmix saya biasanya pakai ini news2ticker ini kita langsung oke 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 tunggu sebentar nah tadi sini nanti kita yang kita edit ya edit tulisan mau kasih tulisan apa gitu kan itu kalau sudah oke kalau sudah seperti ini sudah di input kita klik nomor satu atau nomor nomor dua atau nomor tiga atau nomor empat terserah ya biasanya saya itu menggunakan angka satu nah itu jalan tuh ini kan ada logonya ini kita hilangin ya di pengaturan yaitu di gear ini kan kita klik di sini Ayo kita potong masuk di posisi posisi di sini ya posisi terus kita potong yang kedua atau dendit Ayo nah kita potong logonya karena logo orang lain dan ikan contoh Hai eh jangan kebanyakan ya Oke gini oke Hai terdua layanan eh masih kurang 92 92 nah sip saya ini udah masuk ya ya Nah biasanya kalau kita mau ngasih teks yang banyak kita ketik dulu di word kalau saya sudah bikin ya di word ini di YouTube nah ini live streaming ini saya udah bikin disini ya kemarin itu saya ada acara eh undangan live streaming ya acara DMI ya bisa ketik dulu di word supaya untuk memudahkan ya kan kalau sudah diketik di word kita tinggal copy ya kan nah copy kontrol-kontrol C ya kan atau bisa juga disini di klik kanan dan klik klik kanan terus copy lalu kita masuk lagi di aplikasi Vimicnya hai lah di bagian ini yang nih nih dua news 23 Hai kursor kita arahkan di sini terus klik kanan dimos klik kanan klik terus edit klik ini hit terus copy paste disini oh enggak ada berarti kita ctrl A terus ctrl V langsung mudah nah ya kan terlalu cepat untuk mengatur kecepatan tulisan ini kita klik di menu jam ini gambar jam nah klik nah nanti kita atur disini karena tulisan sedikit maka jalannya lebih cepat ya kan kita bikin 2 menit eh ini kan 2 dari awalnya 2 kita bikin 3 menit kalau sudah oke close aja kita apply coba nah ini kan udah enggak terlalu cepat ya kalau tadi kan sempat banget kalau 2 menit nah supaya enggak terlalu cepat ya tadi pengaturannya ya di edit terus digambar jam disini semua tulisannya banyak sekali ya kan maka menitannya juga harus ditambah supaya tidak terlalu cepat kalau tulisan sedikit berarti harus lebih sedikit nah gitu jadi disesuaikan dengan jumlah teks gitu gitu ya nah biasanya disini itu ada jam ada apa ya kan ya bagaimana caranya supaya disini ada tampil jam ya kan biar enggak 2 ini ya ini kan nanti digunakan untuk nomor 2 ini kan digunakan untuk apa ya yang ini nih ini digunakan untuk nama ya kan nama penceramah moma judul ya kan terus 4 nya nanti ada logo disini ya kan terus 3 nya disini ada biasanya acaranya apa namanya acaranya itu apa judulnya ya kan nah nanti disini dipakai maka untuk menghemat ini kan cuma 4 aja untuk menghemat maka kita di pengaturan ini klik supaya ikut gitu kan tapi sebelum itu kita input dulu jamnya ya langkahnya ya tadi add input terus kita ke title ya kan kita masukin jam nah disini ada jam banyak sekali jam atau kita ngambil disini ya ambil nah ini yang bagus ya biasanya saya pakai yang warna hijau nah ini oke setelah ter input disini kita masuk di ticker ini digir ya kan pengaturan ya terus multi view artinya multi view itu dia itu bisa menampilkan beberapa ya jadi satu nomor bisa menampilkan banyak nah ini kan masih kosong kita input disini apa yang mau di input itu timer nih set ya oke kalau sudah ini udah masuk nah ini kan posisinya disini sedangkan kita maunya kan disini ya kan kita rubah kembali lagi di pengaturan terus atur posisinya disini ya kan multi view kita atur posisinya ya kan kita kecilin dulu ya kecilin dulu terus kita geser yang X itu yang untuk kanan kiri untuk kanan kiri kalau Y itu untuk atas bawah nah kita geser disesuaikan aja ya nanti nah ini biar pas ini masih terlalu atas gedean dikit nah masih terlalu atas kita geser lagi sedikit ke bawah nah kalau menggunakan ini kan susah ya kita pakai langsung manual ya tulisannya nah tambahin satu kalau kebanyakan ya atau empat ya empat terus lapan gak bisa lima lima satu lima lima ya cukuplah segini ini sudah disini ini kan ada lebihan ya kan biar gak terlalu kesini kita potong yang posisi ini kita di main main menu kita potong biar gak terlalu panjang nah yang sebelah sini juga yang apa kanan ya sebelah kanan potong juga bukan bukan yang atas nah kanan-kiri itu sama oke jadi jamnya sudah ada running tagnya sudah ada nah ini hanya dengan satu nomor ini tampil satu nomor tapi menggunakan multi view tuh hilangin dia jamnya ikut hilang juga kalau dia gak pakai multi view nanti kita pakai dua gitu kan sedangkan nomor dua nanti digunakan untuk nama dan jukul gitu nah terus kita bisa masukin apalagi ya terserah mau masukin logo atau apa tapi mungkin untuk logo itu sendiri ya biasanya saya pakai nomor empat contoh saya masukkan logo ya mungkin nanti untuk logo kita pembahasan sendiri ya karena harus buat logo juga kan biar videonya tidak terlalu panjang maka kita cukup disini nanti untuk video selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara input nama dan judul supaya gak terlalu lebar ya kan supaya pas lah porsinya itu pas kadang-kadang kan kebesaran ya kan kadang-kadang kekecilan jadi biar pas itu bagaimana nah mungkin itu video pada hari ini kita akan lanjut di bagian yang keempat yaitu bagaimana cara input judul dan nama sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati